Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudiartanto88 Tempat guna putra Kiku kiku Selamat siang buat palek-palekku semua Selamat siang buat boleh-bolehku semua Dimanapun panjang yang berada ya le Saya doakan buat palek-palek dan boleh-bolehku semua Yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga ya le Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Allah SWT Amin Nah Oke le Kesempatan siang hari ini le Saya bakal review salah satu rubah bentuk terbaru dari Toyota Hilux Yaitu Hilux Tacoma Semoga ya le Kita selalu jadi pioner untuk rubah bentuknya di Indonesia Amin ya Allah SWT Amin Tetapi ini melanceng dari Toyota Karena kebetulan hari ini kan Ford libur lah Di samping saya ada Pak Dewi ya Pak Pak Dewi ini adalah master teknisinya Ford Semarang Jadi kalau palek-palek ke Ford Semarang Pasti ketemunya sama beliau Karena beliau kepala bengkel di Ford Semarang Nah yang bakal saya bahas disini sedikit saja Saya bakal tanya sama Pak Dewi itu soal ini Pak Servis rutin Mohon gak Pak Dewi Ini dipegang mawon Nah untuk servis rutin itu Pak Ford itu bagusnya itu kilometer berapa? Atau seperti mobil-mobil pada umumnya gitu loh Pak Oh gitu Untuk servis rutin Untuk Ford Ranger Biasanya kelipatan untuk kilometer 10.000 Tapi untuk 10.000 itu Yang diganti Cuma sedikit ya Yang 10.000 itu Untuk oli mesin Filter oli Terus Untuk cek rem depan Nah nanti Iya Yang 20.000 Yang enggak banyak Mas Rudy Yang 20.000 nanti Cek rem empat roda Turn up Terus ganti oli mesin Sama filter oli Jadi untuk Yang Ford Ranger-nya itu Kelipatan ganti olinya Per 10.000 kilometer Dan oli yang digunakan Oli khusus Jadi untuk SAE 10W30 yang disarankan Dan filter oli Harus diganti Untuk Tidak nyebut Prank Iya Sama saja Yang penting untuk SAE-nya 10W30 itu Terus Nah oli sudah Oli filter Sama Pak Biasanya Pak Terus kantingan Yang sering terjadi Ford-Deford itu apa Soalnya kan banyak pertanyaan Sayang Disayang ya Pak Kalau saya sendiri kan Sudah banyak Info ke teman-teman juga Iya Kemana kan Kerusakan-kerusakan Kantingan pada Ford itu Biasanya terletak pada Turbo Betul Turbo Itu salah satu Solusinya Jadi gini Mas Rudy Untuk yang Turbo ya Turbo Ford Ranger Yang 2012 Ke atas Memang Tidak Seperti yang Ranger-Ranger yang lama Yang ada sistem pendinginnya Jadi Sebenarnya Faktor utamanya Dia kuncinya ada di oli Itu Di oli Jadi Dia ngandalkan untuk Olinya Untuk olinya Olinya Kan pelumasannya Pendinginnya dari Olinya aja Jadi memang Olinya itu khusus itu Jadi Olinya di oli turbo gitu Ya Ada Ada Dia pelumasannya untuk Melumasi turbo juga Jadi yang dijaga itu Terus olinya itu terletak dimana Atau oli mesin itu juga Olin mesin Olin mesin Ada pipanya sendiri Untuk melumasi Turbonya Jadi Itu yang harus dijaga Olinya harus tetap Dalam kondisi bagus Betul Dalam kondisi bagus Pak Kadang-kadang ada juga Pertanyaan dimana Teman-teman itu Sering bertanya Apakah Faktor engine itu Harus pakai Dex Gitu loh Pak Kalau menurut Pak Gwi Dari segi Mekanik Seperti apa Oh gitu Sebenarnya Pakai Dex light aja Sudah cukup Mas Yudi Ya Dex light juga cukup Kalau pakai biosolar Sudah berani Berani sih Berani Cuma Ya ini cuma Masa itu Betul Untuk filter solarnya Lebih sering Untuk penggantian Solusinya itu Sama dikasih Itu nih Apa Tambahan filter Tambahan filter solar Lebih bagus itu Sebenarnya filter kan Kalau secara Servis rutinnya Perawatannya Di 30 ribu Tapi dengan Kondisi mungkin Sering diisi biosolar Biasa Dipercepat lah Sekitar 10 ribu Atau 15 ribu Sering diganti Betul Jadi kalau emang Kerusakan rata-rata Fort Ranger itu Umumnya pada injektor Dan juga Turbo Kalau untuk yang lain Sebenarnya aman Aman Ini rencananya Saya sama Pak Dewi Itu Nanti bakal buat video Untuk Perawatan rutin Sama Nanti bakal ada Tips-tips Cara pilih Mungkin Fort Ranger yang bagus Seperti itu Siap Walaupun Tetap Setiap orang itu Punya pendapat sendiri Sendiri Ya kita hanya belajar Dari pengalaman saya Soal Fort Ranger Nanti bakal kita Bagikan ke teman-teman Gitu gak Pak Oke siap Mas Rudy Ini Pak Dewi tadi Liburan Main kesini Disini juga ada Masku juga nih Mas Helmi Ini beliau ini Penggemar Fort ya Mas ya Siap Beliau punya Fort Ranger Itu sampai 4 Dan sebenarnya Menurut Mas Helmi Kalau Fort Ranger sendiri Karena jenengan kan Tidak jual beliau Ya Jenengan kan Ruth Memang dipakai sendiri Fort itu bagaimana Mas Menurut jenengan Sebagai seorang Tapi emang jenengan kan Memang penggemar Fort ya Mas ya Untuk service sendiri Bagaimana Service sih Sampai detik ini Sangat Mudah ya Untuk after salesnya After service-nya Sperpotnya Gampang Gampang ya Mungkin karena kita Di Semarang Tapi ya Terus untuk Apa namanya Kenyamanan Pastinya Fort utama Utama Safety-nya Jenengan memilih Fort itu karena apa Mas Safety Oh safety Barang dari Eropa Eropa Pasti berbeda Mas Helmi ini Ceritanya Benar-benar Penggemar Fort Dia itu Fort Ranger Sampai punya Empat Yang memang Kebetulan dipakai Kerja juga Tapi emang Kebanyakan untuk Dipakai duen-duen Pakai itu Nah itu Itu ya Lepas dari Salah sedikit Bukan salah satu Sedikit info Soal Fort Ranger Ini kebetulan ada Belia-belia yang Ahlinya di Fort Di wilayah Semarang Jadi emang Kalau Separ part Bukan hanya Pak Lek yang Mungkin Di kota-kota besar Saya sendiri Di Gemolong pun Juga sama Apa ya disini Ada super part pot Jelas tidak ada Tapi kalau kita pesen Barangnya selalu ada Dan itu Biasanya paling memakan Waktu dua hari Gampangnya Pemesanan pot itu Seperti itu Oke Semoga itu tadi Bermanfaat Nanti kita bakal Baikkan video yang Lebih jelas lagi Sekarang kita kembali Ke topik utama Kita bakal review Toyota Hilux Yang kita rubah Jadi rokok Ini dia Mobilnya Terima kasih Nah, ini lah. Ini Hilux tahun 2013 ya. Kebetulan, emang perubahannya Roco ini sama dengan F-150. Jadi, emang banyak yang diganti. Tidak semudah kalau kita merubah Fort Ranger-Fort Ranger yang T8, Raptor, ataupun Spider yang notabeneh sangat mudah sekali untuk dirubah. Ini adalah Hilux Nopol Kalimantan ya. Yang kebetulan kita ubah bentuk jadi Roco. Dan ini mungkin jadi yang pertama ya di sini. Ini hasil perubahannya seperti ini. Nanti bakal kita review juga pas waktu jadi. Untuk perubahannya Hilux Roco ini emang bawaannya lebih komplit daripada Roco ya. Takoma, mohon maaf. Ini Takoma ya, bukan Roco ya. Ini Takoma ini sedikit berbeda. Ya, tau? Langsung saja. Saya review untuk bagian yang kita ubah. Jadi, untuk 2000... Ini mulai 2009 bisa dipasang ya. Untuk ubah bentuknya. Ini kebetulan mobilnya tahun 2013. Seperti biasa yang dirubah bagian depan total. Jadi, kalau paling beli bedikitnya saja di sini. Yang didapat adalah kap mesin, lampu, bumper set. Ini ada emblemnya tapi belum dipasang. Bumper set, grill set. Nah, ini yang bagus. Kalau kemarin Roco, kita tidak dapat over finder. Kalau Takoma itu sudah dapat over finder. Dan over findernya ini benar-benar kelihatan. Walaupun belum dicat saja, sudah ganteng ini. Nih, sudah cakep sekali ya. Ini perbedaannya kalau dengan Roco. Menurut saya ini lebih simple ya. Karena depannya ini agak pendek. Tidak sepanjang Roco. Kalau Roco kan sampai ke bawah. Dan ini majunya agak, ke depannya agak banyak ya. Kalau untuk yang Takoma ini lebih sporty kalau saya bilang. Jadi, kalau ini dipakai untuk kegiatan off-road pun, menurut saya bagian depannya recommended sekali. Lampunya juga berbeda ya. Kalau kap mesinnya sama. Antara Takoma dengan Roco itu hampir sama. Bedanya kelihatannya ini nih. Nih, kalau Roco ada ini juga sama. Kalau Takoma ini, ada tambahan listnya di depan. Nih, lampunya juga cakep sekali. Terus, fog lampnya juga keren ya, Lek ya. Ini bahan mentahnya seperti ini. Tetapi, kembali lagi ya, Lek. Karena bentuk dari bagian depannya yang lumayan condong untuk agak lebih simetris, tidak begitu U atau oval. Ini ada sedikit panjang ya di sini. Makanya saya solusinya bak belakang ini pasti diganti. Makanya kemarin ada juga ya, Roco yang baru kita buat. Kalau paling-paling ada yang semarin ngikuti di IG saya, saya sempat videokan di mana bagusnya tetap diganti bak belakang. Apalagi saat ini cari bak belakang Hilux itu lumayan gampang untuk yang Revo. Karena banyak sekali copotan di Jakarta ya. Yang copotan ini, apa namanya? Bak belakangnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk ngebuatin fendernya ini, Lek. Seperti itu. Jadi kalau dulu-dulu kan kita bak ini kita kepras ya, kita buatin, kita potong di sini. Ini agar bentuknya lebih simetris seperti yang di depan. Jadi kalau ini kan agak U ya, depan kan agak ngodak gini. Itu biasanya kita buatin, kita jebol di sini agar di sini juga agak keluar. Seperti itu. Tapi kalau kita ganti bak lebih rapi dan kelihatan lebih pas. Karena bagian depan dan belakang sesuai. Seperti itu, Lek. Terus untuk roko ini ya, Lek. Seperti yang dulu pernah saya info ke palek-palekku semua. Dimana ngerubah bagian depannya itu sampai ke apron. Jadi sampai ke tulang-tulangnya itu diganti. Seperti itu, Lek. Nah, ini. Ini jadi diganti, Lek. Jadi apron original-nya ini dilepas. Terus diganti dengan yang baru. Ini diganti, ini. Ya kan? Ini diganti semua. Nih. Untuk menempelnya itu, ini harus diganti. Seperti ini, Lek. Nih. Jadi beda pemasangannya ya, dengan Fort Ranger yang not-to-be-nya tinggal tempel semua. Karena tidak perlu merubah bagian dalamnya. Kalau Hilux, bagian depannya, Mau roko, mau takoma, harus dirubah. Untuk dudukan lampu juga harus dirubah. Karena bagian depannya tadi dipotong, diganti dengan yang baru. Itu adalah paketan yang kalau Pak Lek beli di sini, Bodikit-nya termasuk apron depannya itu tadi juga dapat. Oke, Lek. Moga buat Pak Lek-palekku, penggemar Hilux. Siapa tahu ada yang pengen ngerubah Hilux-nya. Yang masih sayang mobilnya, Tetapi pengen ganti emang-emang. Ini adalah salah satu solusi ya, Lek. Untuk ngerubah bentuk bagian depan. Agak repot, tetapi semuanya PNP. Jadi kalau benggalnya tahu, mudah. Itu kuncinya, Lek. Ya, buat palek-palek yang pengen ngerubah seperti ini, Bodikit-nya beli sama kita bisa. Bodikit-nya kita jual di angka 36 juta. Kalau full sama ngecat, Itu di sini saya biasa kasih brand roll harga 50 juta. Kenapa kalau 50 juta perbedaan amet sewe ya? Harganya kok beda dengan yang lain? Kualitas setnya boleh dibandingkan. Mau buat palek-palek yang berminat, Ataupun pengen ngebuat ya iluk, Bisa telpon saya di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Dito Dino, Dito Cerito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikku kikku kikku.